Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini dia masjid Baitul Quran Yang hendak di tujuh Tadi dilihat Alamannya di rumah, sekarang sudah sampai Ini di jalan sosial Nomor 13 RT2 RW3 Tuah Madani Kepengdara 28 293 Nah itu mobil saya parkir di dekat Tuhan Kelapa yang tubur Nah ini Memang tempat parkirnya Luas sekali Sangat menyenangkan Semoga Allah SWT Senantiasa Memberikan Tarunianya kepada masyarakat sekitar ini Yang menempatkan masjid Halamannya agak luas dibandingkan dengan yang lain Nah kemudian sebelah ini Juga luas Ya masya Allah Ini tidak pakai dinding nampaknya Sehingga angin berhembus Terasa Terasa Begitu dingin Dan tidak panas Nah ini halaman di belakangnya Nah Pak Ibu, Saudara, Saudara, sekalian Sekarang sudah hampir Pukul 12 Tengah hari Sebentar lagi Saya akan memberikan khutbah Jumat hari ini Hari Jumat Tanggal 12 Tanggal 12 Februari 2021 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jalan sosial Jalan sosial Jalan sosial Sedikit adat kecil. Mungkin sepertinya nanti bisa dibesarkan. Tapi ini sudah mentok tertumbuk pada pakaian. Pada pakaian. Ini kita perlu berikutnya. Itu mikro. Terima kasih. Ya ayah al-Nabiyy. Kul l-Azwajika wa banaatika wa nisai wa rahim. Yudnina alayhinna min jalabi. Bihinna zalika adnaya yukurafna. Fala yukzayin. Watan Allah rafura rahimah. Maaf bapak ibu saudara sekalian masih ada tanda-tanda silam. Mengatur jarak. Karena masih memelihara. Jangan sampai terkena. COVID-19. Jangan sampai terkena. Itu sebabnya saya memakai masjid. Terbuka ya. Terbuka masjidnya. Ini masih pakai jarak-jarak? Ini masih. Kalau celah yang lainnya juga. Khusus hari Jumatnya. Penuhlah sampai ke belakang ya. Jadi ini di tengah sini gitu ya? Iya. Yang silam ini di jaraknya. Oh bagus. Kemudian pakai masker masih diwajibkan? Masker kalau setiap RBA itu masih diwajibkan. Menjaga-jaga ada. Iya, menjaga. Kadangkan ada orang luar yang masukkan. Setiap RBA. Udah kan mau tinggal di sini? Saya pak. Saya masih baru. Baru masuk kuliah. Kampung di mana? Kampung di Meranti. Meranti di mana? Selat Panjau. Sekampung kita? Sekampung. Saya sebelah sana Meranti lagi. Penyalai? Penyalai. Kalau dari Meranti ke Tanjung Samak dulu. Iya, iya. Tanjung Samak lewat Serapung. Serapung. Serapung baru Penyalai. Tapi saya dah 40 tahun di sini dah. 40 tahun. Mulai dari mahasiswa sampai diangkat jadi pegawai. Sampai jadi dosen. Sampai sekarang. Apa dosennya ya pak? Iya, di Persadabunda. Oh. Di Jalan Dipenegoro. Di Wira ada juga, mejar dulu. Tapi sekarang enggak lagi. Sekarang enggak. Ambil fakultas apa? Fakultas itu seri yang dah hukum. Seri yang? Sama-sama berapa? Baru masuk. Oh, sudah masuk. Sudah selesai ya? Sudah selesai satu kan. Ada dosennya di sini kan pak? Rata-rata dosen. Dosen di sini ya? Pak apa? Yang dosen Sari'ah? Yang dekat sini? Depannya? Dosen. Apa-apa ya? Dosen Sari'ah? Ada dekat sini kan? Iya, ada. Pak Mas'ud di mana? Pak Mas'ud. Pak Mas'ud. Pak Mas'ud itu dekat terbiah dulu? Terbiah. Sekarang dia dekat Sain Kek. Bukan sini ya pak. Mas'ud Zen. Oh, kan dari sini ya? Bukan dari sini. Oh, sebelah itu lagi ya? Sebelah itu. Sebelah itu jalan apa namanya? Jalan apa namanya? Sebelah sana. Mas'ud itu jalan saudara. Oh, saudara. Ini jalan sosial. Jalan sosial. Oh, ya sebelah sana. Di sana saya punya nama. Pariyama. Hah? Pariyama, mana salah. Nama jalannya? Iya. Di Selat Panjang ya? Taman apa? Taman. Kalau saya di Kecamatan pak. Kalau saya panjang itu kota. Kalau saya di Pulau Padang. Oh, di Pulau Padang. Desa Menanti Bunting. Oh, ya. Oh, menanti Bunting itu. Iya. Ada pabrik sagu di situ? Iya. Di situ memang tempat sagu. Ah, iya, iya, iya. Pabriknya di situ ya? Iya, pabriknya. Pada sekitar, kalau nak salah, empat kilang. Empat kilang di situ ya? Tapi itu orang Cina yang punya. Ah, iya. Kalau nak salah cuma satunya. Pukau Padang. Oh, iya. Yang punya orang Melayu. Ada orang Melayu punya? Ada. Besar juga pabriknya? Lumayan lah pak. Hmm? Kalau nak salah lah kan. Jadi, ialah saya. Walaupun pabrik sagu itu punya orang Cina, pekerjaannya orang Melayu juga. Orang Melayu. Iya, iya. PT kan ada? Ada PT-nya? Iya, PT Purau yang PT Minyak juga. Oh, itu ya? Tapi bagus juga ada orang Melayu yang bisa punya gitu kan? Iya. Saya harapnya orang Melayu yang punya kan? Ah, seharusnya. Soalnya dari generasi-generasi itu memang orang Cina. Misalnya dari bapaknya kan? Kalau pindah ke saudara atau pindah anaknya gitu. Malah makin berkembang dengan anaknya ya? Ah, iya. Bagus tuh. Pabrik sagu. Saya sediakan selanjutnya panjang. Sediakan mie sagu. Iya. Mie sagu itu berarti mie-nya pabriknya di situ? Mie sagunya iya, pabriknya di situ. Pabrik mie-nya itu ya? Pabriknya rata-rata di itu. Di berhenti. Bagus. Mie sagu itu tak berat mahal kan? Sudah. Harga Rp5,000, Rp6,000. Ya, Rp6,000. Kalau pabrik langsung murah lagi. Iya? Iya. Bisa beli banyak ya? Bisa beli banyak. Bagi kantong kan. Saya tak boleh oleh-oleh ke situ mie sagu itulah? Sekarang sagu banyak pak peragam. Bisa dibuat puik. Sudah ada penumbuhannya. Puik kan? Kalau perupuk-perupuk bisa. Nanti panaskan. Perupuk sagu ya? Dikoreng bisa malam salah. Perupuk sagu. Artinya produknya dah banyak ya yang bagus ya? Rupanya sudah diselidiki kan. Banyak manfaatnya. Dari tepung kan. Bisa dijadikan kue, mie. Gizinya pun tinggi pula ya? Iya pak. Kan sagu kan bisa itu. Berhenti nasi. Bisa. Iya kan? Yang namanya gobak kalau orang menanti bilang. Iya. Bobak itu kan yang digoseng dalam kuali itu kan? Iya dia buat. Tapi selalu makan bobaknya. Orang penyalai kan banyak juga? Iya. Banyak sagu sana. Jadi ransang ya pak? Ransang. Di pulau ransang terbesar itu. Sagunya? Iya. Kalau tak salah lah. Kan di pulau penanti itu kan ada empat pulau. Hmm. Ada empat pulau kan? Empat pulau. Tapi yang terbesarnya kalau tidak salah diransang. Rata-rata itu tanamannya itu. Tanamannya itu semua. Iya. Bagus di pulau ransang di pinggir itu. Walid semua ya? Oh walid. Dalamnya sagu dengan kelapa kan? Iya. Jalannya sudah besar situasi saya tengok. Iya. Dalam kebun kan? Iya. Lurus. Itu ledor. Mungkin sekarang sudah ini ya? Sudah di asfal belum? Mungkin pemerasan pak. Pemerasan ya? Saya lima tahun yang lalu sana? Lima tahun. Oh sudah di geledor bersih gitu. Cuma belum pemerasan lagi waktu itu? Belum. Sekarang belum pemerasan ya? Karena ada orang asli masih ada di sana? Masih pak. Mesti ya? Dia biasanya orang asli itu di pedalaman. Suku asli itu disebut juga orang hutan kadang-kadang ya? Disebut orang orang hutan. Kalau sana itu tidak lah. Tidak sampai segitulah disebut orang hutan. Cuma disebut orang pedalaman. Oh orang pedalaman. Alhamdulillah kan ada Ustaz dari Wien kan? Aluminia Wien. Masuk di situ jadi mahalam. Alhamdulillah. Ya? Orang-orang itu? Kan di situ rata-rata kan sukunya belum itu pak. Belum punya agama. Ada yang sebagian. Kalau sudah masuk ke pinggir. Pinggir desa lah misalnya kan? Gabungi orang Laiu. Padahal dia lebih cenderung ke itu. Di sana kan di Pulau Padam kan ada itu. Ada tempat orang Kristen. Jadi orang luar itu mendirikan di situ pak. Di situ lah jadi kerisauan kami kan? Saingan lah di situ. Jadi Alhamdulillah ada Ustaz dari situ kan? Masuk di situ. Jadi dah ada gereja pula di sana? Udah. Yang binanya orang dari Jakarta pula kadang-kadang itu ya? Ya yang binanya orang luar. Yang luar. Orang pesat kan? Orang itu kan dibilang orang peranakan. Orang suku asli. Dia kan orang Cina. Jadi berkahwin lah misalnya kan? Jadi dah bercampur lho pak. Bercampur kan? Tinggalnya di situ. Walaupun suka asli tinggal di hutan. Tapi banyak yang katik-katik ya? Banyak putih-putih. Ya. Kayak Cina ya? Ya. Itu kadang kita tak kenal kan? Soalnya wajah ya wajah orang Melayu. Orang Melayu kan kulitnya kulit orang Cina. Itu yang dinamakan peranakan kalau kami bilangnya. Oh peranakan ya? Kena kahwin campur tak? Ya. Kalau pas itu kan udah anak-anak di situ kan udah sekolah ya pak? Bercampur jadi. Bercampur kan. Tak beda-beda lagi. Di antaranya banyak pula yang mau masuk Islam ya? Ha di antaranya. Tergantung lah kepedulian masyarakat kan. Yang orang Islam ni mau tak merangkul ibaratnya kan? Tapi ada juga mereka nikah dengan Cina ada juga kan? Ada. Di situ di tempat kami tu kan bercampur lah. Bercampur ya? Bercampur. Ada khusus desa orang Cina ada. Tapi dia masuk desa lah. Daerah lah. Daerah. Ada khusus meranakan. Ada khusus orang perdalaman. Yang mana di dalam itulah tadi. Kerjanya itulah sagu. Yang merah sagu kan? Yang merah sagu tu. Ada suku Jawa. Ada rata-rata suku Melayu. Oh betul. Bagusnya skripsinya ambil daerah itu nanti. Penelitian lah. Iya. Tergantung lah Pak. Tergantung itu kan. Mendukung tidak kadang. Kalau tidak mendukung sama juga. Macam mana penerapan ibadah terhadap para mu'alab di situ gitu kan? Bagaimana tanggapannya di sebelum Islam. Iya. Bagus ya? Pakutas apa dari syariah ya? Syariah. Ekonomi syariah. Mereka itu kan punya. Oh ekonomi. Oh ekonomi syariah. Iya. Bagus ya. Ada memang pula menerapkan ekonomi Islam itu kan? Iya. Nah itu patut meragi. Bagus-bagus. Iya lah. Iya Pak. Mandi doang. Oh iya. Silahkan doang. Bagus ya saudara-saudara sekalian. Sekarang sudah pukul 12.00. Sekarang sudah pukul 12.00. Sekarang sudah pukul 12.00 menit. Tapi belum ada jemaah yang datang. Karena waktu masuk kalau tidak salah ini pukul 12.30. Jadi masih ada 22 menit lagi. Jadi masyarakat belum ada. Sahih yang pertama. Sahih yang pertama. Iya. Sahih yang pertama. Wa al-nahari itha jannahha Wa al-nayri itha ya usaha Wa al-samahi wa ma banaha Wa al-armi wa ma tohaha Shadakallahul Najib Ini daftar Ruan Nasuh Pulangan di Masjid Wa al-Quran Wa al-Quran Wa al-Quran Wa al-Quran Sengah jam pun tidak diberi Ini memang baru Terima kasih Sampai ketemu lagi Kabinah Taufiq Al-Hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa baratuh